Jika channel ini tembus 50.000 subscriber, akan ada giveaway jam tangan dari Fitme Soul dan 1 juta saldo dana buat 10 orang pemenang. Siarapnya 1 like di setiap video, 2 komen di setiap video, 3 subscribe channel ini. Semoga beruntung. Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Balik lagi bersama saya di What Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan kembali membuatkan tutorial ya guys ya. Seperti judul video yang ada di atas, di video kali ini saya akan melakukan penarikan saldo olim trade ke dokuan. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuatkan video cara deposit olim trade dari dana, cara deposit olim trade dari OPPO guys. Nah, di video kali ini kita akan melakukan tutorial bagaimana cara menarik saldo olim trade ke doku wallet. Nah, disini sudah pernah saya coba untuk melakukan ke dana namun gagal guys ya. Jika nanti sudah berhasil, saya akan membuatkan videonya. Karena banyak juga orang-orang atau subscriber saya yang sudah meminta membuatkan penarikan olim trade ke dana. Namun, disini saya sampaikan untuk melakukan penarikan ke dana belum bisa guys ya. Nah, jadi untuk menggantikan dana, disini kalian bisa menggunakan doku wallet dulu. Bagi kalian yang belum punya akun doku wallet, kalian bisa langsung install terlebih dahulu doku wallet atau aplikasi doku wallet dari playstore guys ya. Hampir sama saja sih menurut saya. Oke, selanjutnya sebelum saya mulai videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya guys ya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung menuju ke tutorialnya guys. Nah, jadi saldo saya kalian bisa lihat disini ada 10 USD dan ini kita bisa lakukan penarikan. Nah, caranya untuk melakukan penarikan kalian bisa klik disini yang 10 USD seperti ini. Lalu di bawah ini kalian bisa lihat untuk yang 10 USD, klik saja yang titik 3 seperti ini. Lalu disini ada tulisan tarik. Oke, jadi disini kita akan melakukan penarikan ke doku wallet guys. Namun sebelum melakukan penarikan ke doku wallet ini, setelah kalian melakukan pedaptaran atau ingin melakukan penarikan ke doku wallet, kalian harus memperifikasi akun terlebih dahulu guys, atau memperifikasi akun doku wallet kalian di aplikasi ini. Oke, sebelum melakukan penarikan kalian harus membaca syarat terlebih dahulu di bawah ini. 97% dari permintaan penarikan diproses dalam 24 jam. Jika permintaan anda belum diproses dalam 24 jam, silakan hubungi layanan pelanggan kami. Nah, disini kalian bisa langsung isi nominalnya. Disini kita tarik saja 10 USD. Lalu disini kalian bisa masukkan nama depan kalian sesuai yang di doku kalian. Nah, biasanya yang di doku itu sesuai dengan KTP guys ya, seperti ini. Oke, disini hanya nama depan saja. Kalau tidak ada dama belakang, tidak usah diisi guys ya. Next, disini ada nomor handphone yang sudah kalian daftarkan di aplikasi Olimpiret ini. Nah, disini kita isi kotanya, seperti ini. Dan disini kalian bisa isi untuk tanggal lahir kalian, bulan lahir, dan tahunnya guys. Oke, disini saya isi terlebih dahulu. Oke, next disini ada nomor dokumen. Kalian bisa isi saja dengan angka 1, seperti ini. Oke, setelah semuanya terisi, kalian bisa langsung klik disini kirim permintaan. Namun sebelum melakukan kirim permintaan, penarikan diproses dengan sistem pembayaran yang sama dengan yang digunakan untuk mendepositkan uang ke akun anda. Oke, langsung kita klik kirim permintaan. Oke, disini sudah diproses guys ya. Ini sudah diproses. Dan ini bisa kalian batalkan jika ingin kalian batalkan. Namun untuk menunggu masuk saldonya, kita tunggu saja guys ya. Setelah menunggu kira-kira kurang lebih 2 hari disini, penarikan saya sudah berhasil masuk guys ya. Dan saldo saya sudah 0. Nah, jadi disini sebelum aplikasi Olympic Trade-nya membayar, kalian bisa cek dulu Gmail kalian guys. Jadi, saya tunjukkan dulu untuk Gmail-nya. Nah, setelah kita melakukan withdraw dari aplikasi Olympic Trade-nya, disini nanti kalian akan dikirimi Gmail dari Olympic Trade guys ya. Dan disini kalian disuruh untuk mengisi data-data kalian. Yang pertama ada pursa, first name, last name, font, city, date, outbuild, document number ya. Nah, yang pursa ini kalian bisa isi alamat doku kalian atau nomor ID doku kalian. Setelah itu kalian bisa isi nama lengkap, nomor handphone, kota, tanggal lahir, dan document number. Nah, disini saya contohkan guys ya seperti ini. Oke, nah selanjutnya nanti kalian bisa tunggu 1 hari sampai 5 hari paling lama sudah masuk guys. Dan disini saya sudah mendapatkan email dari Olympic Trade, uang berhasil dibayarkan guys ya. Nah, disini kalian bisa lihat uang berhasil dibayarkan ya guys ya. Dan disini sudah ada jumlah 10 dolar. Oke, jadi demikianlah cara untuk melakukan penarikan saldo Olympic Trade ke doku wallet guys ya. Nah, saran saya kalian bisa pakai aja dulu doku wallet karena untuk dana belum bisa guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.